Intro Sul-sul, halo sabir, ketemu lagi sama aku Anissa Desila Dan sekarang kita mau lanjut lagi main dasi 4 Papir seri sama Colleen Family Dan ini ada Gizzy Dia lagi main komputer karena dia butuh fun Dan kita masih nungguin perkembangannya Elah dong sabir, dia belum 100% turn Atau transformasinya jadi vampir Jadi lama banget ya nungguinnya Dan Barnabas lagi latihan organ tunggal Ceritanya buat nanti pentas So sabir aku tertarik untuk menyelesaikan Respirationnya Gizzy Dia pengen train 3 offspring Dan juga convert 5 sim into full ground vampires Dan become a prime vampire What interesting aspiration Jadi aku mau suruh Gizzy untuk Dia udah itu belum sih? Udah, oh udah dark meditation Oh kita suruh Gizzy untuk hangout Why not? Aku pengen mengubah orang-orang di mana ya? Kira-kira di Windenburg Untuk jadi vampir kayak bakalan seru Aku ngincer remaja secara Gizzy Jam segini siapa coba yang mau nongkrong? Ini jam berapa sih? Jam setengah satu malam ya? Siapa yang nongkrong jam setengah satu malam? Kita coba ke Diskotik Pan Europa Biasanya suka rame Jadi kita coba ke sini Kali aja Ada yang bisa kita Turn Jadi vampire Oke, kita udah sampai di Diskotik Pan Europa Saberu Ada Lily Fern Dan sabir, kalau kalian suka sama saya disini Jangan lupa untuk like, share, dan comment And telling your friends too Dan aku tertarik sama Jet Lerosa Ayo kita kenalan lebih dekat Kita bakalan mengubah dia jadi vampir Kenapa enggak salah satu anggota? Dia party house kan ya? Ya salah satu Oh, dia leader party house Aku juga pengen nge-turn candy juga Jadi vampir Why not? That will be cool, right? Let's go Kita bisa langsung enggak sih? Kita pilihan ke vampir Terus turn into vampir Kalau misalnya cause hallucination dulu gimana? Kita kompel sedikit setelah itu kita Setelah merasakan gimana darahnya Kalau lumayan enak Kita lanjut Nge-turn dia jadi vampir Oke, Teteh Jet Whatever you say Karena ini malam terakhir kamu jadi Human sim Oh, aku juga pengen nge-turn Wakuin Oh my gosh Banyak banget Oh, Bapak Victor Feng juga Stop talking everybody Disini ada yang Mau breaking in Oh, Mika Ojo juga Yeah, yeah, yeah Oh, banyak banget yang bisa kita turn Secara kita disuruh turn Dia mau kemana? Jet Please Kita ditinggalin dong sama si Jet Hello Oh, ada Nancy Langrep juga Would be interesting Kalau misalnya kita bisa nge-turn Nancy Langrep gitu kan Wow, Geofri bakalan shock banget Kalau tau istrinya vampir Wow Kita lihat Kita dapet satu powerpoint, right? Sepertinya sih, Sabir Harusnya setiap kompel Atau minum darah sims lain Harusnya kita dapet satu powerpoint I hope Inilah dia prosesnya Aku jadi ingat proses Oh, Jet Rosa has consumed the essence of a vampire And will drain a few days time Cool Kamu udah nge-compel belum sih? Ya ampun Ini mau ngapain? Nggak usah bahasa-bahasa Kita compile for a small drink Setelah itu Nanti kita turn Nika Ojo juga Nancy Langrep Hua Queen Candy, ya kan? Kita udah nge-turn satu orang Kurang empat lagi Oke Let's go do this, Neng Dan orang-orang nggak notice dong Orang-orang nggak peduli gitu Oke, whatever Gitu kan Oh Dan Jet Rosa ngebayangin GZ mungkin dia takut kali ya I don't understand Tapi dia kayak Creepy nggak sih ngebayangin si GZ? Oke Sekarang kita Oh Kita nggak bisa nge-turn Kalau kita Compel atau minum darah mereka Oke Yaudah Kalau kayak gitu Langsung aja Sekarang kita turn dulu Si G Candy Habis itu si Hua Queen Let's go Let's go GZ Cepat sebelum besok Kamu sekolah Besok kamu sekolah ya Dasar Maja jaman sekarang Oh, tapi dia udah selesai Ngerjain homework Cool Oh, dan semua orang Ngeliat perbuatan kita Tapi mereka nggak peduli sih Oh, kita dapet 2 power point Cute Kita turn Hua Queen juga Cool GZ Good work Dan si DJ-nya malahan get hype gitu Bodo amat Oke Lumayan lama ya prosesnya Dan aku nggak tahu Udah berapa banyak darah Yang di Yang dikorbankan oleh GZ Dari Dalam tubuh dia Untuk nge-turn orang lain Jadi pampir Oke Abis Hua Queen Kita turn Nancy Langrand Karena aku pengen Bapak Geoffrey pas pulang Shock gitu Kayak What happened with you My wife Oke Dan anaknya juga Malcolm bakalan shock Dan aku pengen Nge-turn Siapa ya Salah satu penduduk Salah satu penduduk Sun Mishunok Teteh Lilyfang Kita turn juga dia Habis itu kita minum-minum Darah orang-orang yang ada disini Oh kita dapet 2 power point Dan energi GZ udah mau habis dong Oke Kita kurang berapa Satu lagi Kita kurang satu lagi Kita turn si Lilyfang Habis itu kita minum darahnya Gunter Terus Victor Terus Dominic juga Banyak banget ya Korban Keren Oh besok kita harus ngikutin Barnabas kerja ya Oh Dan nanti kita tinggal Nge-train deh mereka Ayo kita minum darahnya Si Mengapain watch dancer Ayo kita minum darahnya Dia Drink plasma Kompel sedikit Oke Jangan banyak-banyak Ngedat darahnya Teteh Lilyfang Please Kasian soalnya GZ Kita lihat Nitsnya Dia pengen banget Fun Oke Terus Oh Semua orang Langsung pada Oh my gosh GZ Jadi Trendsetter di klub malam ini Karena dia Terang-terangan Makanin darah orang ya Bodo amat Kita minum darahnya Dominic juga Drink plasma Kompel juga Oke Habis itu kita seneng-seneng Sedikit Kita dance Kita dance Kita gak bisa ngedance Gak ada musiknya Please deh Oke Stop dancing Dominic Kita nyalain Oh udah Oke Habis kompel Kita ngedance Supaya bisa Nambahin funnya GZ GZ doing so great Malam ini Kita dapat 4 power points Cute Mungkin nanti Kita harus ngelaku ini Agak-agak tertutup ya Jangan terang-terangan Takutnya orang-orang Kayak shak Gitu ngeliat GZ Yes 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 Ya tapi Yaudah lah ya Bodo amat Gitu loh Ini musiknya dimati-matiin mulu Sebel banget sih Kita setel Setel Pasang elektronika So kita bisa ngedance Yes Dance girl Jadi kamu dapat dancing skill gitu Oh Yeay Mau battle sama Dominic Gak mungkin lah ya Kamu battle sama Dominic Dance Come on GZ Dance Kamu ngedance Dimana sih GZ muter-muter deh Kenapa kamu gak mau ngedance Why Oke Oke kita liat power-power ini juga Kita sekarang bisa beli apa Oh Kita bisa komen Terus bisa vampiric strength Win fights more often And work out more efficiently Kalau ini apa Vampiric charm Oh Jadi kalau semua orang yang deket sama GZ itu Itu bakalan mikir Kalau GZ itu atraktif ya Oke Dan yang ini Garlic immunity Aku mau yang mana ya Aku bingung Sabir Kita lihat apa sih Aku pengen yang Garlic immunity Terus Aku pengen yang Vampiric charm juga Atau komen Yes Why not Cool Jadi sekarang kita bisa komen orang gitu Coba kita cobain Oh Kita gak bisa komen Nyobain komen sekarang Karena kita gak punya banyak energi Sabir Jadi ya sudah lah Kita liat aja si GZ having fun Good job girl Nanti kita tinggal Train Tiga offspring Yang udah kita Lagi pada selfie Mereka gak ngajak-ngajak GZ Yang udah kita turn jadi vampir Dan kita tinggal Nyelesaiin Text Jadi prime vampire Interesting Interesting Oke deh sabir Sampai disini dulu ya Kita main desi 4 vampir Sama Collins family Dan di part kali ini Kita berhasil dong Ngejadiin 5 human sim Untuk turn jadi vampir Jadi sabir Sampai ketemu lagi di part berikutnya Makasih banyak buat kalian yang udah nonton Kalau kalian suka sama saya disini Jangan lupa untuk like, share, dan komen And tell you no friends too Sampai ketemu lagi di part berikutnya Salam generasi kreatif And boy boy Sampai ketemu lagi di part berikutnya 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 Sampai ketemu lagi di part berikutnya